Nanti pada akhirnya mah Semua agamanya kan Buatan Tuhan semuanya Apa ada di dunia Bukan buatan Tuhan Ada gak sesuatu yang terjadi Tidak dibuat Tuhan Ada kan Nasronin, apa yang bikin Yahudi yang bikin Hindu, Buddha Sundawewitan Kejawen, Abangan Semuanya buat Tuhan Kenapa dibuat begitu Ya sangat biar rame Nah lalu pada akhirnya Nanti bagaimana Yang selamat siapa Allah mengatakan Inna ladhina amanu Walladhina hadu Wassabiuna Walnasara Walmajus Orang yang beriman Yahudi Pasheban Nasrani Majusi Orang-orang yang menimba berhala Mana yang selamat Allah yang menentukan Siapa yang selamat di antara mereka Tidak nanti di hari kia Bukan kamu yang menentukan Neraka-neraka Memangnya kamu Tuhan Tidak nanti di hari kata-neraka Tidak nanti di hari kata-neraka Dua fatikan Di bawah pimpinan paus Yohanes 23 Tahun Tahun Tidak nanti di hari kata-neraka Kami Para uskub Yang berkumpul Di fatikan Menghormati Hak tiap orang Untuk mencapai Kebenaran abadi Lohai tapi kami tetap yakin bahwa kebenaran abadi hanya ada di lingkungan gereja katolik Roma kalau mereka kebanyakan jenrawan itu iya ada yang mengatakan agama podok ya berapa podok soal ikutnya dewe-dewe, ajarannya sepodok yang podoknya apa ini? oleh menghormati, menung? selalu mengatakan dari menghormati, menunggu keyakinannya berbeda-beda milah menikah di pendahwa kewatan al-Qur'al-Karim lakum di nukum waliyadin kanku si rokabeh aku mau rokabeh kanku aku, agamaku lagi yang nopo di bantanakeh panjur rapodo kemudian itu milah menikah pondok pesantin yang mucalakeh Qur'an, tafsir, sak betul ini ketah awas saat itu sak menikah menikah gampil-gampil malah akhirnya dipadak newe islam, karulian islam ini kumbatin cocok oleh kenyataan saya itu karena risau, sangat-sangat risau ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat inna ladhina amanu wal ladhina hadu wa nasoro wa sofi'ina man amanamin humbillahi wal yomil akhir falahumnawa ajuruhum aintarabihim jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia kan ada kesejajaran ada kesetaraan yang iman yang yahudi yang nasroni yang sobi'in asal mereka iman dan berbuat baik ya surga kemanelakobun alihim walahumnawa sehingga mereka bilang bahwa yahudi nasroni kalau yang baik ya sama dengan orang islam maksudnya apa surga kulonu nganti-mati kulonu akan terus ngomong begini artinya menjelaskan memang tugasnya ulama itu menjelaskan meniru kalau yahudah dengan makna dia turunan yahudah bin yaqob bin ishak bin ibrahim tentu ini nama marga nama apa marga di tiang sintan mawon cek tiang palestina cek ilibanon cek tiang mekah medina anggar turunannya yahudah disebut apa yahudi faham ini disebut apa yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang yahudi cek atau nasroni cek atau orang ateis tapi tetap jenisnya yahudi orang bahwa yahudi yahudi nah di ayat waladhinahadiru disini yahudah marga jadi bukan yahudiah satu paham yang anti muhammad anti islam itu harus mengalami paham yah paham yah paham yahudah paham yahudah kalau balik ini malik yahudah mau dirumah ingin mengajikan ilmu paham yahudah koran turun itu menganggih istilah resmi kemudian ada istilah yang datang kemudian nah yang datang kemudian ini musibah yang dianggap pakem terus di gomakannya ini koran yang turun di siq sampai tidak contohnya yang gampang paling gampang yahudah mesti paham tidak contohnya paling gampang yah mesti paham istilah yang di koran iblis itu malaikat mau jawabannya istilah yang di koran iblis itu malaikat Torah malaikat fasa jajal malaikatukulluhum ajmaun illa iblis mohon perhatikan ini istilah koran itu iblis malaikat Torah malaikat resmi kemudian kita pas ngaji zaman madrasa zaman mushollah zaman medjid wah nger kiai nger guru ngomong pelanggirannya malaikat definisi malaikat itu makhluk yang ratau bantah pengeran ratau nyulayani pengeran sehingga orang terus kaget ketika suatu saat ini ngaji tafsir jalan lain diceritani iblis itu malaikat malaikat kok ngomong nah ini malaikat nah padahal definisi ini datang setelah hayat itu turun padahal definisi ini gak gampang sepoknya orang jenis malaikat ratau bantah ratau mikir pokoknya harus dikongkong langsung padahal wawung malaikat mikir ya boleh balik terenggir gitu boleh balik lakadus ngomong itu zaman sederangnya yang di koran turun ini jenisnya yahudah ya yang turunannya yahudah paham ya ini itu rupanya tenang sehingga tidak mungkin turunannya itu jadi orang api seperti pirang 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 nah israel itu jeneng tiang riean maka ini jenis orang api yabani israelah terus akhir ayat wa'ani fadal tukum malalala ini Israel yang api yang iman orang lain ini gak sekali sampai salah ini fatal suatu saat lahir sebuah negara yang disebut negara israel yaitu ini jadi tangganya palestina nama naisen nama negara sehingga orang afrika orang amerika turunan jerman siapa saja yang bermental yang bermukim disitu dan berkTP disitu disebut bangsa israel paham ya tentu orang ini bukan israel yang wa'ani fadal tukum halalala paham ya lana israel negara yang datang kemudian terus buat analisis wikubani israel yang tukang rusak dunyum berkumpul berkumpul ayatnya untuk dunia berkumpul ayatnya berkumpul 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 ini kan bangsa pilih pilih mulanya ini perlu pentingnya ngaji berkumpul 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 dengan orang palestina lalu kemudian awal awal zaman bangsa israel itu jadi satu nama negara ini palestina itu ada hubungannya dengan israelis yang di koran kalau mereka tetapkan turunannya yaakob ada hubungannya ada hubungannya karena yang sedang di negara palestina bisa orang afrika orang amerika siapa saja yang secara negara berkumpul israel nah yahudah seperti di koran kalau mereka tunjukkan beberapa orang yahudi yang di dalam koran inna ladhina amanu wal ladhina haduh wan nasoro sofi ini itu karena amarga tidak sama kita lihat wan nasoro wan nasoro di ayat itu artinya nasoro sangka kata nusronu isa wang arab nak darani nulung nasoro ansor nasir di jaman apa ansor mas dari nasoro di wang yang tahu nulungi nabi isa disebut nasoro nah nulungi isa nulungi nabi isa sebagai wang apik sebagai nabi ditulung melalui di lemong nasoro ini mereka tahu nulungi nabi isa nah nasoro yang maknanya nulungi nabi isa ini nasoro yang warna trinitas nasoro yang buatan kristen katolik protestan saat ini nasoro yang buatan apa trinitas nasoro yang mati nulungi nabi isa ini yang dimaksud ayat yang akhirnya 6 la tajidanna asyaddanna si'adawatta lil'adhina amalul yahudah waladhina asroku tapi wa la tajidanna akarobahumma waddata lil'adhina amalul ladhina koluh inna nasoro muhammad kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu muhammad yaitu orang-orang al-ladhina koluh inna nasoro yaitu mereka yang ngaku nasrani tapi bukan nasrani yang bahasa indonesia nasoro yang nulungi isa nah nasrani yang trinitas nasoro yang disebut lakot kafarul ladhina koluh inna wawah salisu salasa kue ngeluh ya ngeluh tapi sampai ngeluh dibangkan salah paham jadi paling tidak kita ngeluhkan supaya ada yang terang kita tahu yang terang paling tidak itu bantah pokoknya orang ngeluh berkali-kali ditanya sama keigus kok ada buku gini itu gimana dalilah kur'an inna wawah salam nah cara jadi kan seperti ini aku rapal kur'an ini maksudnya nah itu saya juga kaget jadi ada nasrani yang dalam kur'an itu nasrani maknanya buatan trinita jadi kata nasron nasir nasoro itu yang dimaksud nasorani yang akhir jesnam yang dimaksud nasorani yang akhir jesnam ini aku akrobahum mawad datalilladhina amanulladhina koluh inna